Dinas Binamarga Provinsi DKI Jakarta melakukan peningkatan serta perbaikan kualitas jalan Transjakarta dengan beton cepat keras atau rapid setting. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Binamarga Provinsi DKI Jakarta Harinugroho saat meninjau pengerjaan betonisasi di Jalan Jenderal Sudirman Setia Budi Jakarta Selatan Kamis Malam tanggal 5 September 2019. Menurut Hari, akan ada peningkatan jalan bus Transjakarta di 10 koridor. Penggunaan beton jenis ini berbeda dari beton biasa. Beton jenis ini memiliki daya tahan 4-5 tahun ke depan. Kita mau memperbaiki jalanan Transjakarta atau Baswikita yang memang sudah mengalami kerusakan. Kita buat dengan metode rapid setting atau concrete screen, beton cepat keras. Jadi kalau kita bicara kapan waktunya, ya kita paling sekitar hampir 1,5-2 bulan dari 10 koridor selesai. Untuk saat ini, pengerjaan peningkatan dan perbaikan kualitas jalan tengah dilakukan di koridor 1 pada seksi Setia Budi. Kemudian di koridor 3 di seksi Jalan Kiai Tapa dekat Rumah Sakit Sumberwaras. Dari Jakarta Selatan, Wahyu Ginanjar memberitakan. Terima kasih telah menonton!